Intro Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan pertandingan Persebaya melawan PSS Semarang di Stadion Gelora Bung Tomo tergantung isim dari PSSI. Kalau saya sebagai arek Surabaya, ingin Persebaya bertanding di Surabaya, katanya kepada wartawan. Persoalannya, lanjut dia, GBT yang sama ini menjadi Stadion Kandang Tim Persebaya masih dalam penguasaan PSSI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumah Rakyat sebagai salah satu arena pertandingnya Piala Dunia U17. Stadion GBT masih menjadi wawonang PSSI hingga penyelenggaraan Piala Dunia U17 berakhir pada 2 Desember mendatang, ujarnya. Sementara menurut jadwal Piala Dunia U17 Stadion GBT terakhir kali digunakan sebagai tempat pertandingan babak 16 besar hingga 21 November lalu. Sedangkan Laga Kandang Persebaya melawan PSSI Semarang dalam melanjutkan Liga 1 Indonesia musim kompetisi 2023-2024 di jadwalkan berlangsung pada 26 November. Wali kota Eri Cahyadi mengatakan jadwal tempat pertandingan Piala Dunia U17 bisa berubah. Dia mencetohkan pada awalnya Stadion GBT di jadwalkan sebagai arena Piala Dunia U17 hingga babak fase grup A berakhir, yaitu 16 November 2023. Tapi kemudian Federasi Sepak Bola Internasional FIFA sebagai penyelenggara Piala Dunia U17 menetapkan Stadion GBT Surabaya sebagai tempat pertandingan untuk babak 16 besar pada 21 November 2023, katanya. Bagi wali kota Eri, sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia U17 2023 lebih baik memilih aman untuk tidak menggunakan Stadion GBT hingga penyelenggaraannya benar-benar berakhir pada 2 Desember mendatang. Takutnya nanti Stadion GBT ditunjuk lagi sebagai tempat pertandingan, tuturnya. Namun wali kota Eri mempersilahkan manajemen persebaya mengajukan isin ke PSSI jika tetap menginginkan menggelar laga kandang melawan PSSI di Stadion GBT. Yang jelas hingga 2 Desember, yang berwarna memberikan isin bermain di GBT bukan pemerintah kota atau kepolisian resor kota besar Surabaya melainkan PSSI dan kementerian, ucapnya.